selamat datang di channel berita luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar ini para penonton setia BLBYT pasti baik-baik aja kan oke kali ini BLBYT akan menyajikan pembahasan mengenai matahari akan meninggalkan bumi selama 3 hari kita semua menyadari betapa pentingnya matahari bagi kehidupan matahari merupakan sumber energi terbesar di alam semesta matahari juga merupakan sumber kehidupan bagi penduduk bumi dan seluruh makhluk yang ada di bumi meskipun di luar angkasa sana matahari termasuk bintang yang kerdil namun sebagai bintang yang terdekat dengan bumi pola pijarak sasa tersebut merupakan pusat atas surya kita mungkin tidak banyak yang tahu matahari sebenarnya adalah bintang yang kerdil dari miliaran bintang di dalam galaksi bima sakti meskipun demikian ukuran matahari lebih besar jika dibandingkan dengan planet-planet yang mengelilinginya termasuk planet bumi jika diibaratkan matahari itu adalah ruang kosong maka matahari dapat memuat jutaan bumi di dalamnya lantas apakah benar matahari akan tinggalkan bumi selama 3 hari sebelum membahas lebih lanjut ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu ceramah dari ustaz Zulkifliam Ali berikut cuplikan ceramahnya janji Allah bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah islamnya ada dalam Al-Quran surat 24 ayat yang ke-55 tanda besar kiamat yang ke-55 terjadinya disini di masa-masa aman ini yaitu matahari terbit dari sebelah barat matahari terbit dari barat Syekh Imran Hussein mengatakan yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat itu bukan matahari yang menerangi bumi ini tapi maknanya Islam bangkit dari Amerika dan Eropa nanti di akhir zaman itu kata beliau dan ternyata dalam hadis sahih muslim Rasulullah membantah itu kata Rasulullah memang benar-benar fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini nanti Allah panggil lalu matahari meninggalkan posisinya dan sujud di bawah arash kamu yang ada di bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut lamanya masa kamu gelap di bumi seperti 3 malam berturut-turut kemudian Allah perintahkan matahari agar kembali ke tempat semula dia berada dan matahari Allah perintahkan agar muncul dari tempat biasanya dia tenggelam maka muncullah matahari di sebelah barat berbondong-bondong orang ingin taubat pintu taubat sudah Allah tutup orang-orang yang belum Islam ingin masuk Islam ingin bersyahadat sudah tidak diterima oleh Allah matahari naik hanya setengah hari saja sampai di langit di tengah-tengah di atas dia kembali meluncur ke sebelah barat dan seperti biasa tenggelam kembali di barat lalu besok paginya matahari ini ke luar dan sebelah timur seperti biasa Rasulullah SAW bersabda tahukah kalian kemana perginya matahari saat itu para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Rasulullah bersabda sesungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah ars lalu dia tersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya bangunlah kembalilah ke tempatmu pertama kali datang kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempat terbitnya kemudian dia berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah ars lalu dia tersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya bangunlah kembalilah ke tempat pertama kali datang kemudian dia kembali datang waktu pagi dan terbit dari tempat terbitnya kemudian dia berjalan lagi sementara manusia tidak mengingkarinya sedikitpun hingga dia kembali ke tempat menetapnya di bawah ars Hingga dikatakan kepadanya, bangunlah, terbitlah dari tempat terbenam Kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempat terbenamnya Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu kapan itu terjadi? Hal itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya Hadis Riwayat Muslim Pada hadis yang direwayatkan oleh Abu Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawiyah dari Abdullah bin Aufah Ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda Sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu malam yang sama lamanya dengan tiga malam kamu ini Apabila peristiwa itu terjadi, maka ia akan diketahui oleh orang-orang yang sedang berbuat amal sunat Dimana apabila salah seorang mereka membaca satu hizib dari Al-Quran Kemudian dia tidur, setelah bangun dia pun membaca satu hizib lagi Kemudian dia tidur Dan ketika mereka melakukan itu, maka orang-orang saling berteriak Ada apakah ini? Maka mereka pun lari berlindung ke masjid-masjid Dan tiba-tiba mereka melihat matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya Sehingga apabila ia telah sampai di tengah langit, ia pun kembali Al-Hafiz Al-Bayhaqi dalam kitab Al-Bangsu Wa'an Nusyur Meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Masyud tentang hal ini Pada malam itu, seorang laki-laki akan memanggil tetangganya Wahai saudara, apakah yang telah terjadi terhadap kita pada malam ini? Aku telah tidur sampai puas dan aku pun telah sholat sampai penat Kemudian dikatakanlah kepadanya matahari Terbitlah kamu dari tempat terbenammu Dan itulah hari yang tidak berguna iman seseorang yang tidak pernah beriman sebelumnya Atau berbuat baik dalam imannya Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu Maka semua mereka akan beriman Dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu Hadis, rewayat, buhori dan muslim Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi Setiap hari matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat Ia selalu minta izin kepada Tuhannya untuk selalu melakukan hal itu Dan ia selalu mendapat izin Sehingga apabila telah datang waktu yang dijanjikan oleh Allah Sewaktu ia meminta izin kepada Allah untuk terbit seperti biasanya Maka kali ini ia tidak mendapat izin Kemudian dia minta izin lagi Akan tetapi ia tetap tidak mendapat izin Selama 3 hari tidak kunjung terbit Kemudian dikatakanlah kepada matahari Kembalilah kamu dari tempat datangmu Maka ketika orang-orang belum bergerak dari tidur Tiba-tiba matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya Nah itu dia pembahasan mengenai matahari akan meninggalkan bumi selama 3 hari Bagaimana menurut teman-teman? Tolong kasih komentarnya ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta juga jangan lupa aktifkan youtube notifikasinya Sampai jumpa kembali Selamat beraktifitas Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh